Zat yang bermanfaat terutama manisnya dan glukosa dan juga membuat badan di saat makan untuk sholat dan sebagainya menguatkan Karena mengandung dari gula-gula yang bisa diproses dari glukosa ini menjadi dengan hormon insulin menjadi power menjadi energi Sehingga dengan makan satu tamer atau memulai dengan tamer kemudian makanan yang lain Maka lambung siap untuk memproses dan usus halus berabsorpsi pelajaran biologi sedikit Maka diabsorpsi di srap dari tamer duluan maka dimasukkan ke dalam darah menjadi power Sehingga kemudian dia dalam keadaan sholat dalam keadaan melaksanakan ibadah-ibadah kuat karena memulai dengan tamer Maka lebih baik didahulukan tamer daripada yang lainnya Ada pun pendalilan yang ketiga kita tutup dengan hadis yang ketiga Maksud Tirmidhi Muhammad Ibn Isa Abu Isa Maksud Tirmidhi hadatana Qutaybah Siapa Qutaybah? Ibn Sa'id Abu Raja Al-Baglani Hadatana Sufyan wa huwa Ibn Uyaynah An Asim Al-Ahwal An Hafsah binti Sirin An Rabbab An Ammiha Salman Ibn Amir Maka Hafsah binti Sirin An Rabbab Kilahuma Tabi'iyatan Wanita dari tabiin Dari Salman Ibn Amir Yablugubihi Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam Qala ida aftara ahadukum fal yuftir ala tamrin Fa innahu barakah Fa innlam yajit tamron Falma fa innahu tohur Maka kata Nabi Jika diantara kalian melaksanakan buka puasa Maka dengan kurma Tentunya maknanya dengan kurma disini pertama adalah rutub Jika ada rutub Kemudian dengan kurma Dinamakan dengan kurma disini oleh Nabi Karena mutlak Rutub itu asalnya juga kurma Namun kurma yang masih segar dinamakan rutub Maka yang diinginkan disini fal yuftir ala tamr Kenapa tidak disebutkan rutub dahulu Karena makruf tamr juga dari rutub Atau rutub itu dari tamr Maka maknanya jika ada rutub Rutub dahulu Kemudian tamr Fa innahu barakah Maka kalimat Berbukalah dengan tamr Karena pada tamr itu barakah Jelas pendalilan tentang Sunnahnya memakan tamr Karena tamr itu barakah Maka oleh sebab itu banyak para Duktur Atau tobib Yang memeriksa Kenapa kok tamr itu lebih baik Untuk berbuka di awal Seperti kami sebutkan tadi Dia menjadikan suplemen Power Lebih mudah Masuk kepada badan Daripada makan gorengan dahulu Apalagi Minum es dahulu Praktiknya kita malah minum dulu Karena kehausan Alhasil Seperti itu Maka dia itu barakah Fa inn lam yajid Jika tidak didapati tamr Fa innahu tohur Maka jika tidak didapati tamr Maka air Karena air itu Tohur Mensucikan Mensucikan di lambung Yang sedang kosong Dari Asam Lambung Yang naik Karena tidak ada makanan Maka disucikan Dengan Air itu Maka hadith yang ketiga ini Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidi Dengan sanat yang kami sebutkan tadi Dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah Dan Imam Ibn Abi Shaibah Yang semua sanatnya Bertumpu Kepada Asim Al-Ahwal An Hafsah binti Sirin An Robab Dan Robab disini Adalah perempuan Makanya dia meriwayatkan tadi An Ammiha Idan Robab Huna Adalah Adalah Umro'eh bintu Suley' An Ammiha Salman Ibni Amir Maka Salman Ibnu Amir Sohabat disini Maka sanat ini Barakallahu fikum Hadassanat Kuluri Jali Hithikot Ila Robab Umro'eh Ibnatu Suley Majhullah Maka disini Robab perempuan Dari Tabi'iyah Yang Majhullah Tidak diketahui Oleh para ulama Kedudukannya Dan tidak meriwayatkan Kecuali Perempuan disini Hafsah binti Sirin Tidak ditautik oleh Para ulama Maka Imam Al-Hafid Ibnu Hajar Ditaktif Mengatakan Makbulah Dia itu bisa diterima Jika ada Penunjang Dari riwayat yang lain Jika tidak Maka sanatnya Menjadi do'if Lalu bagaimana Kedudukannya disini Hadith ini Hasan Ligoiri Dengan lafad Yang Sebelumnya Karena Yang sebelumnya Semakna dengan ini Perintah untuk Memulai dengan Tamr Dan di hadith Anas yang sebelumnya Juga Dimulai dengan Tamr Maka bisa naik Kepada derajat Hasan Ligoiri Maka oleh sebab itu Imam At-Tirmiri Menghukumi hadith ini Maknanya hadith ini Hasan Dari jalan yang lain Maka Wajhudalalah Di dalam hadith Yang pertama Dan yang kedua Dan yang ketiga ini Anamujarud Fi'lin Nabi Malam Yukarrin Bil'amr Yufidul Istihbab Alal asl Dari Qaidah Al-Fikhiyah Ataupun Usul Fikih Bahwa Perintah Nabi Seperti tadi Disebutkan Falyuftir Bit Tamr Agar berbuka Dengan At-Tamr Dan juga Di dalam hadith Yang sebelumnya Nabi berbuka Dengan Rutubat Jika tidak Dapati Tidak didapati Dengan Tamr Maka di dalam hadith Yang kedua Bada'a Bit Tamr Maka ini Menunjukkan Tentang Sunnahnya Apalagi Di hadith yang ketiga Falyuftir Bit Tamr Falyuftir Alat Tamr Agar berbuka Dengan Tamr Maka oleh sebab itu Berpendapat Jumhur Ulama Seperti Imam Ahmad As-Syafi'i Dan yang lainnya Mengatakan Istihbab Aklul Aklul iftar Bit Tamr Disunahkan Makan Berbuka itu Yang sunnah Dengan Tamr Maka Ini yang bisa kita berikan Dari ketiga hadith Dan disini Kita berikan Fa'idah Fa'idah yang pertama Jika dikatakan Kepada kita Bagaimana Ustaz hukumnya Sunnah Padahal Di hadith yang ketiga Disebutkan Falyuftir Ala Tamr Berang siapa Yang berbuka Falyuftir Dan lafad Falyuftir Iqropnya Yuftir Fi'lun Mudhore Majzum Dengan Lam Amr Dan Lam Amr Di ilmi Usul Memberikan makna Wajib Maka kita jawab Naam Demikian Di dalam Asalnya Setiap Sigoh Amr Yufidul Wujub Fi'lun Mudhore Misalnya Atau Fi'lun Afwan Fi'lun Amr Misalnya Atau Fi'lun Mudhore Disini yang masuk Kepadanya Lam Amr Seperti Falyak Budu Rabbahadal Bait Ataupun Falyarka Rokatein Dan lafad Lafad Seperti itu Fi'lun Mudhore Masuk kepadanya Lam Amr Asalnya Memberikan makna Wajib Disini disebutkan Falyuftir Ala Tamrin Agar Berbuka dengan Tamr Berarti wajib Berarti tidak boleh Bakwan Tidak boleh Sambusa Tidak boleh Gorengan Yang lain Kita jawab Asalnya Lafad Falyuftir Memberikan Makna Wajib Namun Karena Ada Ikhtiar Di dalam Lafad disebutkan Falyuftir Ala Tamrin Fa'in Lam Yajid Falyuftir Ala Al-Ma' Maka dengan Adanya Ikhtiar Jika tidak Dapati Maka dengan Air Maka Kewajiban Tidak Ada Ikhtiar Kalau Kalau Memang Itu Wajib Maka Oleh Sebab Itu Turunlah Dari Wajib Kepada Sunnah Karena Adanya Ikhtiar Dan Permasalahan Kewajiban Memakan Tamr Kalau Dia Wajib Akan Menjadi Masyakoh Akan Menjadi Sulit Bagi Kita Yang Berada Di Negeri Tidak Mempunyi Tamr Apalagi Negeri-negeri Maaf Negeri Kufar Yang Kau Muslimin Ada Di Sana Seperti Negeri Kanada Yang Jauh Dan Tidak Tumbuh Tamr Sama Sekali Dan Dijarah Dan Jarang Tamr Masuk Maka Bagaimana Hukumnya Wajib Maka Asyak Al-Masyakoh Tajlib Taizir Seperti Di Kawhidul Fikhiya Segala Perkara Yang Menyusahkan Maka Dia Itu Tidak Menjadi Kewajiban Karena Susah Dan Tidak Mampu Maka Wajib Taizir Wajib Untuk Dimudahkan Maka Jumhur Ulama Tidak Mengatakan Wajib Tetap Di Sunnah Maka Oleh Sebab Itu Imam Ibn Huzaimah Menyebutkan Di Dalam Sahihnya Hadith Ini Dengan Bab Maka Maksudnya maknanya hadith ini kata Imam Ibn Huzaimah seorang muhadith yang faqih. Bahwa tidak ada kewajiban dari hadith ini dengan lafad fal yuftir. Karena adanya pilihan dengan air. Dan begitu pun jika tidak ada tamer. Tidak juga wajib harus air. Dan jika kita tidak mendapati tamer. Maka boleh kita memakan gorengan. Atau memakan puding. Atau yang lainnya. Tidak harus air. Karena di hadith tadi. Makan tamer. Kalau tidak dapat tamer. Air. Itu tidak diwajibkan. Maka kita berbuka kuasa. Itu adalah sunnah ta'jilul iftar. Maka tidak disusahkan lagi. Harus dengan tamer. Dan jika tidak ada tamer. Harus dengan air. Lalu itu bagaimana makanan sambusa. Nanti semuanya dimakan sama huzaifah. Semua orang kalau tidak mendapatkan tamer. Minum air. Mengikuti hadith ini. Enak saja si huzaifah sama si Muhammad, Abdurrahman. Memakan gorengannya semuanya. Karena fakih mereka. Bahwa yang diinginkan disini bukan wajib. Misalnya. Faidah yang pertama selesai. Tentang permasalahan bukan kewajiban. Menggunakan tamer dan meminum air. Faidah yang kedua jika dikatakan kepada kita. Maka jika kita telah mengetahui di pelajaran yang lalu. Tentang berbuka dengan tamer. Lalu berapa jumlah tamer disini. Yang disunahkan. Apakah jumlahnya witir? 1, 3, 11, 21, 91. Iya. Kan witer. Maka. Apakah harus witer? Atau berapa jumlahnya? Kita jawab. Telah datang hadith. Yang menunjukkan kepada witer. Seperti hadith yang datang dari Anas. Diriwayatkan oleh Imam Abi Ya'la dan Al-Uqayli. Berkata Anas. Karena Nabi SAW. Yuhibu an yuftira ala thalati tamarot. Au say lam ya subhun nar. Bahwa Nabi dulu sangat mencintai di saat berbuka dengan tiga tamer. Witir. Dan dulu dia lebih senang memakan. Perkara-perkara yang dibakar. Tidak dibakar. Maka hadith ini. Diriwayatkan oleh Imam Abi Ya'la dan Al-Uqayli. Dari jalan. Ibrahim ibn al-Hajjad. Haddasana Abdul Wahid ibn Thabit. An Thabit an Anas ibn Malik. Maka hadith ini ta'if. Abdul Wahid ibn Thabit al-Bahili. Dikatakan oleh Imam al-Bukhari. Mungkarul hadith. Maka hadithnya itu dilempar ke tong sampah. To the trash. Dan bahkan disebutkan Abdul Wahid ibn Thabit selain dia itu mungkarul hadith. Periwayatannya dari Thabit al-Bunani selalu berkesendirian. Maka hadith ini hadith yang do'ifun jiddan. Kesimpulan. Setelah kita mengetahui bahwa lafad hadith. Nabi memakan atau mencintai memakan tamar itu dengan tiga biji, tiga butir. Hadithnya mungkar. Tidak kami dapati dari jalan-jalan yang lain, dari hadith yang lain tentang permasalahan memakan witir dari tamar. Kecuali hadith anas yang do'if tadi. Maka kalau begitu bagaimana? Kalau begitu bukan dari sunnah. Pada hadith ini kita memakan dengan tiga butir. Karena hadithnya do'if. Namun secara keumuman kita boleh makan witir sesuai keumuman hadith. Bahwa Allah itu witir. Mencintai jumlah yang ganjil. Allah itu satu. Witir. Dan mencintai jumlah yang ganjil. Maka jika kita ingin melaksanakan witir tidak dengan hadith ini tiga yang do'if. Maka bisa witir satu. Bisa witir tiga. Bisa witir lima. Tidak mesti tiga. Yang jelas jika ingin melaksanakan witir pun. Boleh. Tetapi dengan hadith yang lain. Dan telah datang di Sahih Al-Bukhari dari Anas Ibn Malik juga. Bahwa dulu Nabi Muhammad SAW. Dan ditambahkan riwayat oleh Imam At-Tabroni dari Ibn Hibban. Hadith ini pun diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dan Ibn Hibban dan yang lainnya. Maka hadith ini hadith yang sohih. Kesimpulannya. Seperti kami sebutkan hadith tentang jumlah tiga do'if. Karena berkesendirian. Rawi Abdul Wahid. Dari Sahabit Al-Bunani. Dan periwayatan dia kepada Sahabit Al-Bunani. Dibuang oleh para ulama. Banyak salahnya. Maka kesimpulan. Jika ingin witir tadi kami sebutkan dengan keumuman hadith. Allah mencintai jumlah-jumlah yang witir. Ya sudah pakai itu dalilnya. Satu, tiga, lima, seratus satu, seribu satu. Pokoknya witir. Terus yang kedua. Ada hadith yang bukan dipakai di berbuka kuasa. Tetapi jumlahnya witir apa? Bahwa Nabi Muhammad SAW. Di saat keluar untuk sholat id. Maka sunahnya sebelum sholat id makan. Untuk pergi ke sholat id. Dan disebutkan di riwayat Al-Buhari. Dari riwayat. Bahwa Nabi dulu makan dalam jumlah yang witir. Bisa juga di dalam permasalahan keumuman hadith ini. Maka kesimpulannya itu yang bisa kita berikan dari faidah yang kedua. Dan faidah yang ketiga. Kita tutup pelajaran ini dengan faidah yang ketiga. Sebagian dari orang awam. Dari kaum muslimin. Maka mereka memahami bahwa sunnah berbuka itu. Hanya dengan tamr. Ataupun rutub. Atau air. Inilah lafet-lafet yang disebutkan. Bahwa Nabi dulu berbuka dengan rutub. Jika tidak dengan tamr. Jika tidak dengan air. Dan di hadith Salman yang terakhir. Disebutkan. Bahwa Nabi dulu. Mengatakan barang siapa yang ingin berbuka. Bukalah dengan tamr. Jika tidak dapat dengan air. Maka. Kebanyakan dari awam memahami hadith-hadith ini. Mereka memahami tidaklah berbuka. Kecuali dengan tamr. Atau dengan air. Maka banyak di saat kami juga. Melaksanakan umroh dan sebagainya di. Seudiah. Pembagian-pembagian yang diberikan. Kebanyakan air. Akwa. Dengan tamr. Air dengan tamr. Kita heran. Kok hanya air dengan tamr. Mana. Dari makanan-makanan yang lain. Tidak ada. Karena. Sebagian memahami. Hadith-hadith yang kita lewati tadi. Kalau tidak ada tamr. Maka dengan air. Kalau ada tamr. Ya sudah tamr dulu. Lalu air. Maka. Kita katakan. Bahwa pemahaman seperti ini. Pemahaman yang. Tidak berlandaskan. Adillah. Maka telah disebutkan hadith yang kedua tadi. Ida'aftara bada'abit tamr. Ini menjawab dari. Kegagalan faham. Dan kesalahan faham. Bahwa berbuka. Harus dengan tamr. Atau rutubat dulu. Baru tamr. Baru air. Kalau tidak. Seperti di hadith yang terakhir. Bahwa. Berbukalah dengan tamr. Kalau tidak. Dengan air. Maka tidak difahami. Wajib. Dengan tamr. Kalau tidak dengan air. Lalu gorengan. Makanan puding. Agar-agar. Dan esteler. Dan sebagainya. Kemana. Apalagi kelapa biasanya. Kelapa muda. Banyak dijual. Itu mau dikemanakan. Dan tukang batagor. Akan bangkrut ya. Karena. Kalau tidak tamr. Nanti air. Tidak butuh lagi batagor. Dan sebagainya. Maka. Dijawab dengan hadith ini. Ida aftoro bada'abit tamr. Disini membantah. Dari persepsi yang salah. Bahwa. Tidak. Harus. Kalau tidak ada tamr. Kemudian air. Namun. Nabi mengatakan. Nabi memulai. Bada'abit tamr. Menunjukkan. Disana Nabi makan. Makanan selain dari tamr. Dan selain dari air. Dengan lafot kata Anas. Ida aftoro bada'abit tamr. Kalimat bada'a. Mendahulukan. Menunjukkan. Ada jenis-jenis yang lain. Iya atau tidak. Seperti sekarang. Saya banyak pekerjaan rumah. Maka. Saya memulai dengan. Bla bla bla. Maka. Disaatkan. Aku memulai. Abda'ub. Menunjukkan. Bahwa disana banyak pilihan. Iya apa tidak. Kalau tidak ada pilihan. Hanya tamr. Saja. Maka. Nabi tidak akan. Kata Anas. Dikatakan. Bada'abit tamr. Maka kalimat. Ida aftoro bada'abit tamr. Hada yubayyin lana. Bi'ana sunnah al-iftor. Birutub awit tamr. Fi awal atanawul. Di saat pertama. Adan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masukkan tamr dulu. Ini maknanya. Adapun setelah makan tamr. Maka silahkan makan sambusa. Makan batagor. Makan cilok. Makan apa saja. Minum. Esteler. Dan sebagainya. Maka. Inilah. Bantahan kepada mereka yang. Mungkin salah paham. Tentang permasalahan. Kalau tidak ada tamr. Maka hanya air. Hanya dua pilihan. Dijawab dengan hadith. Ida aftoro bada'abit tamr. Bahwa nabi jika berbuka. Maka dia berbuka. Dimulai dengan tamr. Maknanya bebas. Setelah masuk tamr. Bebas. Dipindahkan semua yang ada di meja makan. Ke perutnya. Pokoknya. Selesai dari tamr. Apa saja. Maka ini yang bisa kita berikan. Wa naktafi'ilahuna. Wa jazakumullahu khaira. Wabarakallahu fi ilmikum. Subhanakallah. Wabihamdika. Assalamualaikum. believing sumber Sentrawa. Wabarakalan wabarakalanan dan kita excitedlyu. Terima kasih.